Intro Saat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Periuk menangkap pasangan suami istri membuat sertifikat vaksin palsu hari ini Polisi menggeledah rumah pelaku di Bogor, Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa komputer, printer, alat pemotong kartu serta kartu-kartu sertifikat vaksin palsu yang siap dijual Kedua pelaku sudah beroperasi selama satu tahun Tersangka pria berinisial A memiliki latar pendidikan di bidang komputer sehingga mahir memalsukan kartu sertifikat vaksin bahkan dokumen penting lainnya Kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP Kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19 Pemalsuan dokumen ini terungkap dari program vaksinasi yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Periuk Namun salah seorang warga menolak divaksin dan menunjukkan kartu vaksin Setelah diperiksa warga tersebut belum melakukan vaksinasi dan kartunya palsu Dia mengaku mendapat kartu vaksin dengan membeli secara online seharga 300 ribu rupiah Warga di Imbau tidak tergiur sertifikat vaksin palsu karena pemerintah sudah memberikan vaksin gratis melalui program vaksinasi di berbagai tempat Terima kasih telah menonton!